Nah, lihat guys, media tanam ini lama-lama makin besar, membesar, nanti dari potongan balok kecil ini bisa penuh satu ember nih guys, bisa buat ditanam untuk beberapa pot, perhatikan guys, dia pembesarannya bisa enam kali lipat besarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo guys, saya punya pohon tomat dalam pot, yang tumbuhnya hanya panjang saja seperti ini, kalian bisa lihat, juga ada pohon cabai, yang dalam satu pot tumbuh tiga batang, itu jelas tidak bagus ya guys Terus ada pohon jeruk, yang hanya tinggi saja, ini semua sudah ditanam lama guys, tapi nampaknya pertumbuhannya kurang bagus dalam hal buahnya ya Nah, di video kali ini, saya akan mengganti media tanamnya ini, yang hanya tanah dari kebun, akan saya ganti dengan media tanam bernama Kokot Pit Block Nah, Kokot Pit Block ini kering guys, ini bagus dalam penyerapan nutrisi oleh akar, menyimpan nutrisi, membuat akar juga menjadi tumbuh tanpa hambatan, dan menjaga kelembaban dalam media tanam di pot Kokot Pit ini, saya beli online, cocok untuk media horticultura, perkebunan, dan hidroponik Kalau dilihat dari buku petunjuknya, cara penggunaannya ini, dia dapat mengembang sebanyak 6 kali, jika diberikan air Kita akan coba ya guys, bagaimana caranya, simak terus Saya akan gunakan setengah dari blok ini, jadi tidak semua ya guys, takutnya kebanyakan, saya akan coba dulu setengah Ini akan saya taruh di dalam wadah, lalu saya akan siram air Kalau dari buku petunjuk, satu blok ini disiram air 5 liter, berarti kalau saya pakai setengah, saya akan gunakan, saya akan siram 2 liter setengah air Nah oke guys, ini sudah setengah, ini sudah di dalam wadah, lalu saya tinggal siram dengan air Kita akan buktikan, apakah dia bisa mengembang, sebanyak 6 kali dari bentuk semula, setelah disiram air Nah, kalian lihat guys, ada pergerakan dia mengembang Nah, kalian lihat, saya akan coba siram air lagi Nah, sekarang tinggal saya aduk-aduk Terlihat dari fisiknya sudah gembur ya guys Setelah disiram dengan air, hasilnya seperti ini Kalian bisa lihat, kokopit ini gembur dan lembab Teksturnya juga lembut guys Saya pikir ini akan baik dalam pertumbuhan akar dalam pot Oke, saya sudah menyiapkan tanah yang akan saya campurkan dengan kokopit tadi Berbandingannya, saya menggunakan 1 banding 1 1 untuk tanah, 1 untuk kokopit Terima kasih oke guys tanah yang sudah saya campur dengan kokopit sudah selesai menghasilkan tanahnya lembab dan gembur dipegangnya dan siap untuk kita eksekusi oke tanah yang ada di dalam pot ini saya akan buang saya akan ganti dengan media tanam ini oke dimulai dari pohon jeruk guys tanahnya dalam pot sudah saya buang saya sisakan di dalam akarnya sebagai pancingan nutrisi untuk media tanam yang baru ini pohon jeruk sudah selesai selanjutnya saya akan mengganti media tanam pohon cabe ini hasilnya seperti ini pohon cabe saya gunakan satu batang saja dalam pot karena tidak bagus tumbuh banyak batang dalam pot nah setelah semua proses sudah saya ganti media tanamnya juga terlihat lebih agak kecoklatan karena dicampur dengan kokopit selanjutnya saya akan memberikan sebuah pupuk yang saya gunakan adalah pupuk organik cair cara penggunaannya pupuk organik ini akan saya semprotkan 2-3 semprotan ke dalam wadah satu liter yang akan saya campur dengan air pemberian pupuk sebaiknya dilakukan di pagi hari sebelum jam 9 atau di sore hari sebelum jam 4 sampai jam 5 terakhir tinggal saya beri pesticida atau pembasmi hama namun pemberian pesticida ini tidak saya langsung kasih ya saya akan tunggu 2-3 hari ke depan agar tanaman ini tidak stress karena media tanamnya baru saya ganti selanjutnya kita tinggal tunggu hasilnya mudah-mudahan tanaman ini menjadi subur dan bisa berbuah sekian aja video dari GG star semoga bermanfaat jika kalian suka silahkan like share dan subscribe Terima kasih sampai jumpa di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax